Terima kasih. Terima kasih, Bu Dokter. Berkat Bu Dokter, saya bisa bertemu dan ngobrol dengan orang penting. Kengkau suara itu harus sadar kalau di dalam dirinya kengkau suara itu ada sesuatu, ada semangat. Semangat yang lebih penting daripada pendidikan. Ya bukan maksudnya pendidikan itu nggak penting, pendidikan itu tetap penting. Tapi itu tidak menjamin bisa membuat seseorang jadi terpelajar. Bu, iya Bu. Dimakan kan? Iya. Pakai sayang dokang makannya. Maaf Bu Dokter. Ihh, Mams. Jangan liat-liat, Dums. Mams itu udah mengganggu konsentrasinya aku. Kamu tuh banyak aturan itu sekarang tuh. Ihh, bukan banyak aturan, Mams. Tapi ini namanya privasinya penulis. Akoh tuh jadinya susah berimajinasi, tau nggak. Udah, nggak boleh liat-liat. Ya udah, Mama masuk. Kira kamu nggak tertanggu. Uuh. Assalamualaikum. Hei, kom. Waalaikumsalam. Tuh, Men. Ada apa? Mau curhat, Teh. Oh, ya udah, duduk yuk. Duduk. Duduk. Tidak, Kom. Jangan liat. Rahasia. Biarkan aja emang begitu anaknya. Kenapa, Kom? Dokter Kelara. Itu mulai deket sama Kongkoswara. Langkahnya, Kom, kamu tuh kalau punya suami, diurus, disayang, dibahagiain. Biar nggak berpaling ke perempuan lain. Ini mah udah punya suami kekoswara begitu. Coba baik, soleh, rajin, bertanggung jawab. Kerjanya disakitin terus, diboongin terus. Si Teteh, ngomong apaan sih? Kapan saya pernah kayak gitu? Saya emang nggak pernah kayak gitu, Teh. Nih, Kom, denger ya. Kita itu baru akan merasa memiliki sesuatu. Kalau sesuatu itu udah hilang. Ya, namanya juga perempuan, Kom. Keseringan ngomong sama laki-laki. Apalagi laki-lakinya kekoswara. Ganteng, rajin, dewasa. Ya, lama-lama kelepek-lepek juga. Ih, si Teteh. Malah nakut-nakutin, ah. Yaudah tuh kalau gitu saya pamit pulang aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiat-tiat, Kom. Iya. Hmm, kan si Koko, Mak. Rasain tuh. Lagian perempuan kalau cemburu kadang-kadang suka nggak masuk akal. Mana mungkin juga dokter Clara mau sama tukang cilok. Ih, saya aja nggak mau. Esi mau pulang. Menadak izin pulang bisa. Apa itu tidak membahayakan pekerjaan aku? Bahaya, bisa diputus kontraknya. Maksud kamu? Tidak bisa balik ke sana? Tidak bisa balik ke sana. Mau nanya jangan rada gila begitu. Udah tau akum di dalem, kita di luar. Lama-lama lemot juga sih kayak Ido. Esi mau pulang. Kok gak ada yang gembira? Bukannya esi itu istri kamu kok. Diam, diam ya. Bahaya tim. Bahaya. Apanya yang bahaya Ceng? Pertanyaan kamu. Saya belum nanya. Makanya jangan nanya ya. Nanti tambah bahaya ya. Iya Ceng. Mereka. Kami sudah mencatat semua laporan Bapak. Dan saat ini pun, kami sudah koordinasikan ke semua jejaran anggota yang bertugas. Semoga secepatnya kami bisa melacak keberadaan anak Bapak. Dan kami berjanji. Apabila ada perkembangan terbaru dari kasus ini, kami akan segera melaporkan kepada Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kami penuhisi, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Gak. Tengik tolong. Tengik. 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 Kalau Esi maksa pulang, kemudian dipecat, kemudian tidak bisa balik, kubah tuh. Ya, kalau nggak boleh balik, ya nggak bisa balik ke tukang dadang. Iya, doi, maksudnya dia mau kerja di mana, gitu? Ya, nggak tahu. Aku belum cerita sama saya. Esi, doi, maksud saya sih, Esi, mau kerja di mana dia? Ya, apalagi Esi, ya tuh, kak dadang, sejak dia balik ke Arab, saya tuh belum pernah ngobrol sama dia. Kita ngobrol masing-masing sih, doi. Iya, kak dadang. Ini semua gara-gara arena fantasi nih, doi. Semua jadi rame begini. Bener, kak dadang. Waktu belum ada arena fantasi, di sana sepi. Kak dadang, masih mikirin lebarannya? Kenapa jadi begini, Pak? Semuanya jadi kacau. Besok polisi juga pasti menemukan pebrikku. Mudah-mudahan, Pak. Anggap tidak membahayakan posisinya Esi. Sampai Esi pulang, visanya bisa ditandai. Dan dia jadi susah untuk kerja lagi keluar. Dan saya belum punya kemampuan untuk menggantikan dia. Atau, gak tahu kemana Febri pergi. Beneran. Wat? Waktu Febri ketemu sama kamu, apa yang kamu sama dia obrolin? Ya, biasa api. Mersi pulang, Mersi pulang, Terima kasih.